Halo kofrens, disini diketahui ada sebuah permukaan kubus yang memiliki panjang sisinya yaitu 54 cm Maka sekarang kita lihat nih, permukaan kubus ini artinya sisi kubus kofrens Maka kita ambil yuk salah satu permukaan kubusnya yaitu sisi depan Seperti yang kita ketahui nih, bahwa kubus merupakan sebuah bangun ruang yang terdiri dari 6 buah persegi Yang sama artinya, semua sisi pada kubus pasti berbentuk persegi Maka sisi depannya ini juga berbentuk persegi Kemudian perhatikan bahwa diketahui panjang sisinya 54 cm Jadi panjang sisi ini berarti sisi perseginya kofrens Dimana sisi persegi sama dengan rusuk kubus Maka kita tuliskan, sisi perseginya sama dengan rusuk kubus yaitu 54 cm Kemudian kita diminta untuk menghitung luas permukaan kubus Jadi luas permukaan adalah luas bagian permukaan atau bagian luar dari sebuah bangun ruang Yang sama artinya, luas semua sisi dari bangun ruang tersebut Perhatikan bahwa kubus memiliki 6 buah sisi Yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan juga sisi alas Dimana keenam sisinya ini berbentuk persegi Maka rumus mencari luas permukaan kubus 6 kita kali luas persegi Kita cari dulu yuk, luas perseginya Rumus mencari luas persegi adalah sisi persegi Kali sisi persegi Yang sama artinya dengan rusuk kali rusuk Maka 54 cm Kita kali 54 cm 54 x 54 Maka kita dapatkan 2916 cm x cm menjadi cm persegi Maka sekarang setelah mendapatkan luas persegi Kita masukkan lagi nih Kedalam luas permukaan kubus Menjadi 6 x 2.916 cm persegi Maka setelah kita hitung Kita dapatkan luas permukaan kubus tersebut adalah 17.496 cm persegi Wah ko friends, kita sudah berhasil menyelesaikan soal ini bersama-sama Tetap semangat belajar ya